PENDAHULU LIGA SUPER JOHOR DARUL TAKSIM JIDETI Esok, kami akan menentang Trenggano FC dan pasukan ini menunjukkan peningkatan. Oleh itu, perlawanan ini pastinya sukar karena ketika menentang mereka dalam pusingan pertama sebelum ini, kami terus menerima tantangan yang sengit. Apatah lagi, kali ini mereka beraksi di laman sendiri. Apapun, kami akan coba memberikan aksi terbaik bagi meraih tiga mata berharga, katanya seperti dilaporkan Stadium Astro Arena. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Untuk rekod, JIDETI menamatkan saingan pusingan pertama Liga Supermoslim ini dengan nota cemerlang apabila menewaskan PENAK FC 2-0 di Stadium Bandaraya pada Sabtu lalu. Sementara itu, Solari berharap tonggak pertahanan import Jordi Ahmad kembali cergas untuk beraksi pada perlawanan berkenaan. Bagaimanapun, katanya pihaknya akan membuat penelitian terlebih dahulu bagi memastikan pemain berkenaan benar-benar cergas untuk beraksi. Kami mahu pastikan dia, Jordi, benar-benar cergas sebelum beraksi nanti, katanya. Dalam aksi berdepan PENAK FC, Jordi dikeluarkan pada menit ke-46 dan digantikan oleh Syahrul Saad. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!